Apa ini dinasti politik, ini selain menyempurnakan perpaduan antara SB dan AHY, Mega dan Puan, pendatang baru Jokowi dan Kaisang ini menarik. Jadi semakin terang bahwa ruang demokrasi kita ini, dinasti itu lahir dari pusat-pusat kekuasaan. Wah, ini tanda-tanda kalah. Kekuasaan tidak solid, hari-hari hanya ribut siapa nomor satu, perbuatan ganjar. Kedua, muncul kan variabel yang paling mengerikan dalam sejarah Indonesia kita. Bagaimana kekuasaan Jokowi yang powerful memposisikan bocah karmitan istana untuk berhadapan dengan Ibu Megawati. Dan statusnya jangan lupa, sama-sama ketua umum. Jujur saya harus katakan bahwa untuk ganjar dan Prabowo saya matiin televisi dan saya nggak nonton. Karena apapun mereka bicara dalam redaksi mereka, diksi dalam sudut pandang mereka, itu cuma satu status quo. Melanjutkan. Dan gambaran melanjutkan itu sudah terlihat. Dan itu gambaran yang sangat mencederai perasaan rakyat. Mereka momen perhalus seperti apapun. Pengertian melanjutkan arah kepemimpinan yang sama dengan Jokowi berarti menjadi bulldozer yang menghasilkan penindasan dalam kurun waktu penambahan lima tahun ke depan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Kurang gede. Ya, sobat RH sekalian. Saya undang lagi ya. Ini rupanya beliau ini sangat disukai oleh Sobat RH. Mudah-mudahan begitu insya Allah ya. Faisal Asegab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang dah. Ya, saya sengaja undang ke sini karena banyak hal yang perlu kita bicarakan, bro ya. Siap, siap. Ya, itu fenomena-fenomena terakhir lah. Tentu terkait dengan copras-capras, pilpres-pilpresan dan... Dan saransi politik. Dan soal cuaca politik terakhir ya kan. Cuaca politik. Baru kata-kata orang, baru log in. Baru log in. Baru belajar ini. Baru log in, langsung jadi ketua umum partai. Dan mengatakan dia memilih jalan. Ijinkanlah saya memilih jalan selain jalan bapaknya. Saya kira justru jalan yang disiapkan bapaknya ya. Rasanya ya. Nah, kita juga mau bicara soal kemungkinan dua poros ini. Oh ya, itu lagi rame. Ya, itu penting juga. Itu dua poros ini. Dan one thing for sure, ya. Mau dua poros, satu poros harus anis. Kalau enggak, enggak ada pertarungan kan. Urbano semenari. There is no genuine presidential election kalau begitu. Nah, yang ketiga yang penting juga ya. Kita bicara mengenai battle of visi dan misi kemarin. Di Najwa Sihab. Debat capres. Debat capres secara tidak langsung. Iya. Saya senang begitu, Ano Bro. Kenapa? Kelihatan tuh ya bedanya kan. Karena pendalamannya kan nanti bagaimana menangkapi Najwa. Kelas-kelasnya. Ya, kalau digabung begitu tuh malah enggak asik kadang waktu eksplorasinya enggak banyak. Nah, yang ketiga adalah last but not least, kalau ada di tengah jalan muncul lagi, kita nanti akan lihat. Kita bicara soal yang terkait dengan tim SES. Orang bilangnya kapten tim Anis. Oh, ini lagi rame juga. Nah, kapten tim Amin. Gitu. Kita ngomong Gatot Nurmampio. Ada orang bilang puji susi, puji astuti. Ada sejumlah nama potensial. What else ya, nanti kita akan lihat ya. Oke, Bro. Silahkan mulai. Fenomena Kaisang. Apa yang Anda observasi? Kan yang paling banyak mengikuti dan lebih apa mungkin tajam bisa merampung itu abang dah dulu. Jadi fenomena ini apakah muncul secara rekayasa dengan sesuatu yang natural. Saya mau dengar dari abang, apakah itu memang natural satu proses yang dinamika mengantarkan bocah Jokowi ini masuk sebaik itu umum partai PSI? Atau memang hampir cenderung orang mengatakan ini rekayasa? Waduh, kok ditanyakan ke saya. Tapi enggak apa-apa, main pancing-pancingan kita ya. Iya, kan ini LHF. Kalau saya gini, pakai apa-apa itu pakai teori paling gampang simbiosa mutualisme. Jadi menurut saya, PSI butuh Kaisang Jokowi. Saya bilang Kaisang Jokowi aja ya. Daripada Kaisang himself kan. Sementara Jokowi butuh PSI. Jadi saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Nah, cuma saya tidak tahu apakah kelahiran PSI itu memang dibesut oleh Jokowi atau tidak. Itu spekulasi yang menurut saya, saya biarkan untuk tidak dijawab. Karena kita enggak punya kemampuan untuk mengatakan iya dan tidak kan. Nah, kenapa saya bilang PSI membutuhkan Jokowi? Karena tantangan real PSI adalah lolos parliamentary threshold. Itu yang paling penting. Elit-elitnya ketar-ketir kalau tidak lolos lagi parliamentary threshold. Enggak ada gunanya. Grace Natali suaranya banyak, tapi partai tidak lolos. Dan pertanyaannya adalah, kalau kita bicara mengenai lolos parliamentary threshold, ceruk pasar mana yang dia mau garap. Kita tidak bicara spesifik, wah ini anak muda, kemudian Islam tradisional. Itu fenomena ya? Iya. Itu bagi mereka enggak punya basis itu mereka. Oke. Mereka enggak punya basis itu. Karena saya mengatakan PSI ini ahistoris sesungguhnya. Partai yang ahistoris. Enggak bisa dikaitkan dengan PSI yang lama juga. PSI zamannya Sujab Moko dulu. Sudarpo, Sastro Satomo. Enggak bisa. Jadi menurut saya partai ahistoris saja. Pokoknya ada anak muda, sekumpulan anak muda, tidak kanan, agak kiri sedikit. Iya kan? Perkotaan, kumpul, bikin partai. Kira-kira begitu. Ya mungkin awal-awalnya dimaksudkan PSI lama, tapi menurut saya agak ahistoris. Nah, karena itu yang mereka butuhkan adalah ceruk yang jelas. Yaitu siapa? Ya pendukung Jokowi lah. Ya entah itu Projo, Seknas, dan lain sebagainya yang secara sengaja dipelihara oleh Jokowi untuk kepentingan elektoralnya. Padahal dia tidak lagi maju sebagai kandidat capres, tapi anak-anaknya masih membutuhkan banker itu kan. Nah, Jokowi sendiri, ya dia tahu betul ketika kalau seandainya dia mau kembali ke pangkuan PDIP, dan sebenarnya dia tidak pernah di PDIP itu secara nyata. Dia kan orang yang datang membeli partai dalam tanda kutip kan, saya mau nyalon wali kota Sulu, yang melamar ke partai mana. Kan begitu. Momentum saja. Iya, momentum saja. Sehingga sebenarnya dia tidak pernah menjadi kader PDIP yang sebenarnya, walaupun tipologi atau political performance-nya memang agak tengah kiri kan, mirip ke sana. Tetapi tidak pernah. Karena itu tidak ada alasan historis juga dia untuk kembali ke pangkuan PDIP. Karena kalau kembali ke pangkuan PDIP kan mungkin dia mau jadi apa-apa. Mantan presiden masa tidak dihargai sih, minimal wakil ketua dewan pembina. Tapi PDIP-PDIP bisa jadi dia tidak akan dapat apa-apa juga. Nah, dia butuh perlindungan, butuh pijakan bagi dinasti politiknya kan. Sampai di situ bisa saya komentari. Nah, karena itu sudah. Saya nunggu tadi itu. Jadi karena itu selesailah simbiosis mutualisme ini. Tanpa saya menyebutkan apakah memang PS ini memang dipesut oleh Jokowi dari awal. I don't know exactly. Saya nggak bisa jawabnya. Silahkan bro, nanti kalau lama-lama... Ya, beberapa komentar yang menarik seputar fenomena KS yang ini kan seperti selain digambarkan oleh abang, juga banyak variabel muncul. Tapi yang tidak bisa dihindari itu soal dinasti politik. Oke. Apa ini dinasti politik? Ini selain menyempurnakan perpaduan antara SB dan AHY, Mega dan Puan, pendatang baru Jokowi dan KS ini menarik. Iya. Jadi semakin terang bahwa ruang demokrasi kita ini, dinasti itu lahir dari pusat-pusat kekuasaan dengan ruang yang besar. Dan sebelum KS ini muncul, diumumkan atau dipajangkan oleh PSI dengan nama barunya sebagai Kito Umum, pada bulan Juli atau awal bulan Juli itu kan rame pembicaraan menyangkut dengan dugaan skandal BTS. Dan di sana nama KS kan muncul. Dan kemudian hilang begitu saja. Kemudian juga satu minggu lebih hampir sembilan hari, satu minggu kalau nggak salah. Karena saya diundang di TV One bicara soal bocoran intelijen dan saya mengatakan bahwa retorika atau penyampaian Jokowi seputar laporan intelijen ini berkaitan dengan agenda Gibran. Dan sekarang kan kelihatan ini, PSI sebagai pendukung Gibran dan kemudian muncul Kaisang kan. Maka bisa secara otomatis bisa disimpulkan bahwa memang hampir 10 tahun Jokowi ini mengumpulkan semua energi atau potensi dari jaringan kekuasaan negara yang tersedia dengan maksud dan tujuan yang sangat jelas. Di ujung kekuasaannya, dia mempersembahkan Gibran, kemudian anak mantunya Bobby, kemudian tahap ketiga ini adalah Kaisang. Sangat fenomenal. Kalau hak dia menjadi ketua umum partai, ketua pramuka, ketua OSIS, ketua organisasi apa saja, itu kan hak pribadi. Nggak bisa dibahas. Tapi karena penyelundupan model kepemimpinan ini datang dari poros kekuasaan, maka kemudian yang ditangkap oleh publik itu hanya dua. Pertama adalah kekuasaan dan kedua uang. Karena pembicaraan soal Jokowi ini tidak lepas dari oligarki. Berarti dugaan-dugaan publik itu semakin menemukan jawaban. Cara Jokowi memanjakan atau mengkarbitkan anak-anak dia di panggung kekuasaan ini, kalau tidak dengan model besar tentu tidak mungkin. Bisa celaka nanti. Misalnya kalau kita lihat AHY kan, SB 10 tahun berkuasa menyiapkan AHY masuk ke gelanggam politik. Hampir semua kalangan yang berbicara tentang strategi politik atau hal-hal yang menyangkut substansi politik. Yang paling dalam menyimpulkan bahwa AHY ini ditopang oleh kekuatan dana minimal 50 triliun. Minimal 50 triliun. Ini kalkulasi saja mereka punya hak berbicara seperti itu. Kalau Kaisang ini juga sebagian mengatakan ini hampir 150 triliun. 150 triliun ya. Saya garis bawah dulu bro ya. Biar jangan sampai kita dianggap menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya. Ini adalah kalkulasi logistik. Ini adalah kalkulasi logistik. Oke silahkan. Karena itu sudah menjadi sesuatu yang umum. Yang namanya dinasti politik selalu melekat dengan politik transaksional. Itu senyawa. Jadi kemudian orang memiliki imajinasi, kalkulasi. Tidak mungkin Pak Jokowi membiarkan anaknya memimpin satu partai yang tujuannya jelas. Memperbanyak suara. Tentu butuh modal besar. Selain memanfaatkan fasilitas jaringan yang tersedia. Mungkin mereka sudah mengkalkulasi sekitar 150 triliun itu cukup. Untuk menyiapkan jalan panjang. Tentu Gibran kan tidak dibiarkan hanya satu tahun dua tahun. Tapi mungkin bisa lebih panjang dari Ibu Megawati. Kalau Ibu Megawati kan memimpin PDIP dari tahun akhir 98 itu kan. Partai hitung 99 sampai sekarang. Hampir 24 tahun. Maka Gibran ini dengan usia 28 tahun. Dia bisa sampai 40 tahun memimpin partai. Kalau dikasih 68 tahun. Artinya, sorry maaf Kak Isang tadi. Dia bisa memimpin partai dengan waktu yang panjang. Ini seperti tradisi memimpin partai di kelompok-kelompok partai komunis. Di Eropa Timur maupun di Cina dan lain-lain. Lebih banyak orang berbicara soal uang dan pengaruh kekuasaan Jokowi. Ini sulit dihindari. Berarti fenomena ini melihat peta yang serius. Kemudian orang berkalkulasi. Kalau begitu ancamannya. Yang paling dirasakan adalah pihak mana. Kalau pihak pendukung perubahan, tepuk tangan. Sangat gembira ini. Di mana-mana kalau saya baca. Oh dengan fenomena Kak Isang ini? Karena adu jotos politik terjadi antara bocah dan seorang tokoh sentral yang berpengaruh di pusat kekuasaan yaitu Ibu Megawati. Ini berada pada posisi status yang sama. Sama-sama ketua umum partai. Dan kemudian orang mengatakan tidak mungkin Kak Isang sampai ketua umum partai ini tanpa satu desain politik yang canggih yang sungguh-sungguh di belakang panggung. Tapi di sana muncul nama Jokowi yang sulit dihindari. Dan orang mengatakan ini kan karena dia anak putra presiden. Kalau dia tidak putra presiden dia tidak mungkinlah dipaksa-paksa atau dibujuk oleh kelompok gerombolan milenial di PC untuk dia memimpin partai yang hanya 0,1 tidak sampai 1 persen. 0, sekian persen. Jadi ini pengaruh kekuasaan ayahnya yang berkuasa hampir satu Dekade. Dugaan kekuatan logistik dan mungkin ya dari kelompok oligarki dan lain-lain. Dan kalau kita bertanya apa yang menjadi sasaran maka sasaran dan semangat PSI atau partai apapun itu mengumpulkan suara terbanyak. Maka tadi yang dibilang Abangda itu Jokowi mungkin sebagai orang yang memiliki karakteristik sifat sebagai pedagang dia tidak mau rugi. Selama ini kan PDIP paling rajin mengklaim dia didukung 80 persen. hasil survei yang mereka bangun. Walaupun itu abal-abal ya. Itu ngomong kosong. Tetapi angka-angka itu makin mensugesti Jokowi dan keluarganya. Dan mungkin mereka berunding di atas meja makan keluarganya dan mengatakan, ngapain kita berikan pengaruh ini kepada partai lain. Maka tentu mereka ingin melakukan migrasi besar-besaran dari basis PDIP ke PSI. Ini bisa terjadi. Jadi yang terancam PDIP. Walaupun para loyalis Ibu Megawati dengan berbagai cara memberi gambaran, tampil seolah-olah ini biasa saja hasil kan. Tapi kalau orang yang waras dan memahami kompetisi dalam demokrasi liberal ini bisa menyempuhkan. Kehadiran KAI Sang ini ancaman yang serius kepada PDIP dan Agawati. Soekarno, Ibu Megawati dan PDIP. Saya memperkirakan PSI telah mempelajari kekalahan mereka pada pemilu 2019. Maka dengan modal yang mereka miliki sekarang 4 SBY, kekumpakan oligarki, maka basis-basis PDIP di mana-mana itu bisa berpindah ini ke PSI. Karena yang pimpin PSI ini bukan lagi orang biasa, tapi orang luar biasa. Orang yang paling dicintai oleh Jokowi dan disiapkan secara matang. Kalau kita lihat latar belakang pendidikan, kemudian bagaimana dia berinteraksi di lingkaran komunitas milenial yang berlatar belakang orang-orang kaya. Kemudian dia pidatonya kan? Pidato itu kan dia juga memberi kesan bahwa kalau saya tangkap itu, seolah-olah memang Anda, Ibu Mega dan PDIP boleh mengatakan Bapak saya petugas partai. Tapi saya akan buktikan, kita sama-sama kita umum partai dan kita bersaing. Dan apalagi kan sudah menjadi sesuatu yang sering muncul semacam tudingan. Suara PDIP itu kan tidak lepas karena faktor pengaruh politik uang. Ini sering mereka ngomong, ya saya tangkap di media sosial seperti itu. Maka bisa saja, Kak Esang mengatakan kepada ayah handanya itu Pak Jokowi, kalau memang cuma suatu uang saja, yaudah. Kita besarkan PSI dan kita pindahkan. Bikin kandang baru untuk memasukkan domba-domba politik dalam jumlah yang banyak untuk mendapatkan suara di Pak Jokowi. Kalau saya lihat sekitar itu. Silahkan tambahkan terus, bro. Sebelum saya ajukan. Nah secara moral politik, ini kan tiba-tiba ketika diumumkan selaku ketua umum partai, kemudian muncul gambar antara Ibu Mega dan Kak Esang itu dibuat bersanding. Bocah dan nenek, ya kan? Orang tua. Orang tua yang selama ini sangat mencintai bapaknya, yaitu Jokowi. Tiba-tiba bapaknya membuka jalan mengangkat Kak Esang sebagai ketua umum partai, maka di sana ada dua foto Ibu Megawati dan Kak Esang. Di bawahnya menarik. Sama-sama ketua umum partai. Jadi ini satu proses perjalanan durhaka politik atau apa kita sahaja. Masih terus lama diperbincangkan oleh... Perlu underlining itu durhaka politik. Iya, semacam. Jadi kalau bahasa Jawanya ngece, ya? Mungkin. Kenapa? Karena tidak perlu Jokowi sendiri untuk jadi ketua umum partai, cukup anaknya. Cukup anaknya. Untuk dibandingkan dan disandingkan atau disejajarkan dengan Megawati. Dia memajang Kak Esang itu secara esensi Jokowi yang memimpin PSI. Secara esensi. Karena orang bertanya, Kak Esang siapa? Anak presiden. Maka sebenarnya posisi yang memimpin secara kebatinan, secara hakiki itu ya Jokowi. Nah kita belum tahu berapa banyak Ibu Megawati harus mengkonsumsi obat penenang untuk menghadapi satu politik maling kundang atau politik durhaka ini. Karena saya sendiri kan, walaupun kritis terhadap PDIP, cuma tidak setuju cara-cara politik seperti ini. Karena ini cara Jokowi mempermalukan Ibu Megawati ini sangat brutal sekali. Sangat. Boleh mereka mengatakan, ah ini biasa-biasa saja. Tapi saya mau ingatkan, PSI itu setiap bangun tidur, mereka punya angan-angan dan cita-cita yang terbesar adalah memperluas suara. Dan suara Pak Jokowi itu ada di kantung-kantung PDIP di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Maka sudah otomatis naiknya KAI Sang itu pasti ada deal. Kalau tidak pertujuan merebut suara PDIP yang dimaksud suara Jokowi itu, maka buat apa dia jadi ketua umum? Bro. Nah ancaman ini harus Ibu Megawati harus lihat serius. Kawan-kawan di Hasso dan kawan-kawan juga harus berterus teranglah kepada publik. Bro, begini bro. Kita tahu bahwa memang agak sukar menakar berapa suara PDIP sesungguhnya dan berapa suara Jokowi. Kalau suara PDIP kan ya kemarin 19%, 20%. Tapi jangan lupa dengan kontestan belasan ya, 16 partai politik. Sekarang akan ada 18 partai politik. Tapi karena Jokowi itu adalah head to head, dia punya modal 55% suara. Kan begitu. Tapi nggak bisa juga itu Apple to Apple dibandingkan PDIP-nya. It doesn't mean bahwa Jokowi lebih besar. Karena dia kan cuma lawan satu. Nah menurut Anda ya, menurut perkiraan Anda, irisan antara suara Jokowi dan PDIP ini seperti apa? Misalnya gini, kalau seandainya loyalis Jokowi itu diambil semua, apakah PDIP tetap 19, 20% atau secara signifikan akan turun banyak? Kalau memang terlihat suara PDIP pada pemilu 2014, pemilu 2019, hampir semua menyimpulkan itu tidak lepas dari pengaruh efek Jokowi. Oke. Oleh sebab itu, kita uji lagi. Karena suara kan tidak berdiri secara angka yang ada di kertas, tapi ada faktor efek psikologi di dalam realitas sosial, di dalam interaksi. Nah keputusan-keputusan Jokowi misal terlibat di dalam misal kasus rempangan, itu kan kita melihat PDIP melakukan penyesuaian terhadap Jokowi. Tidak ada sikap yang berbeda. Nanti kita mengatakan PDIP taat kepada keputusan Jokowi. Begitu juga kenaikan BBM yang terus menelus, PDP berada di sana bersama Jokowi. Penggusuran, kekerasan, penangkapan ulama, undang-undang IT, yang semua menghadiri kerasa perasaan rakyat, PDP setia kepada Jokowi. Berarti suara yang dimaksud itu adalah suara yang dimiliki oleh kekuasaan full Jokowi. Infrastruktur ini menjadi benalu dari kekuasaan Jokowi. Oleh sebab itu, di awal saya mengatakan, kalau dia mengambil PSI dengan menempatan KES-Sang, maka sudah secara otomatis dia sudah menghitung seluruh suara PDIP ini kemungkinan bisa berpindah ke anaknya. Sehingga kan orang mengatakan, sebenarnya Jokowi itu sederhana ketika dia pasang KES-Sang, dia mengumumkan kepada seluruh pendukungnya, jangan pilih PDIP. Sekarang pilih KES-Sang. Itu kan. Kalau tidak ada tujuan itu buat apa? Bikin partai. Kan merebut suara. Nah, kita uji kualitas hubungan suaranya. Suara itu tidak lagi setia kepada Ibu Megawati. Tapi lebih pada Jokowi. Kepada Jokowi. Jadi kemungkinan, bukan kemungkinan, artinya kita bisa menegaskan, selama hampir satu dekade, Jokowi ini hanya menjadikan PDIP ini sebagai bakul sampah yang menampung seluruh beban cacimaki rakyat. Dan dia sadar, sudah hancur ini PDIP. Tidak bisa dipertahankan. Maka dia menciptakan infrastruktur kan. Dia siapkan PSI. Di tahap lima tahun, belajarlah administrasi. Belajarlah nyanyi-nyanyi. Belajarlah main game online. Iya kan? Semua itu berlangsung hampir matang pada lima tahun. Nah, jelang 2024, maka dia membuat PSI ini di jalan yang lebih serius. Dengan menempatkan anaknya. Kalau kemarin kan hubungan itu masih dansa-dansia anak-anak ini di emperan istana. Sekarang enggak. Dipimpin oleh putra mahkota. Maka ancaman ini serius. Kepada dinasti Ibu Megawati, dinasti Soekarno. Dan saya mau mengatakan begini, Ibu Mega, maupun Bapuan, dan kawan-kawan di PDIP, memang perlu untuk terus menjaga suasana kekecewaan dengan wajah yang tenang. Dengan seolah-olah tidak ada masalah. Tapi sebenarnya, kalau bicara dalam kompetisi, merebut suara, ini sangat menyakitkan. Ini telan racun ini. Membesarkan seseorang yang disebut petugas partai, di ujung kekuasaan, dia memukul dengan pukulan yang sangat kuat. Bro, di masa lalu ya, PDIP itu pernah juga di challenge oleh beberapa tokoh, Ibu Meka. Eros Jarot, Dibiati Hartono, kemudian Roy Bebe Janis, bahkan mereka membentuk PDIP, Partai Demokrasi Pembaruan. Zulpan Lindan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi mereka selalu gagal, dan Ibu Meka makin kuat, stronger. Menurut Anda, kalau ini kasusnya berbeda, atau bagaimana? Kasus sepeda. Oke. Jadi, begini, saya harus bicara di sini, biar teranggal. Seringkali orang mengatakan bahwa, pendukung dari, bubarnya Partai Komunis, Partai PKI, pas kejatuhnya, regime Soeharto, ini kemana mereka? Dengan aneka dendam politiknya. Oke. Kemudian, di sana kan muncul, mereka mengumumkan, kami bergabung di PDIP. Dan jumlah itu besar. Jumlah ini kemudian, tidak mendapatkan, posisi yang strategi. Tapi kemudian, PDIP terus-menerus dipimpin oleh Ibu Megawati, dan gonta ganti, segjennya itu berasal, kalau tidak, kelompok nasionalis abangan, Islam abangan, katolik, atau protesta. Oke. Karena itu, itu unsur dari, terbentuknya PDIP. Iya, perindu dan lain-lain lainnya. Tapi, di mana kelompok progresif, dari anak cucu PKI ini? Maka, kelompok ini muncul kan, yang disebut, relawan. Yang kemarin, Kak Isang ngomong, ada hampir 200 relawan Pak Jokowi hadir. Di sini ada benang merah sejarah. Ini punya mesin yang berpengaruh. Yang memposisikan Ibu Megawati, agak berbeda, pada satu dekali lalu. Sehingga banyak orang mengatakan, ketika PSI mengumumkan memasang Kaisang, dan munculnya 200 relawan, Jokowi hadir, maka sudah otomatis, ini rontoh ini PDIP, basis masa dari akar sejarah, yang disebut oleh cipta siapa, penulis buku, aku bangga jadi anak PKI itu kan? Nah, kekuatan-kekuatan ini, sudah otomatis, menyeberan ke sini. Menyeberan ini kita harus terang saja bicara. Karena modal loyalitas Ibu Megawati ada di sini. Sementara hari-hari ini mereka kecewa. Mereka lebih setia Pak Jokowi. Dan ini ancaman serius. Ini bisa habis dinasti Soekarno dan PDP. Dan sekaligus juga pesaing baru terhadap AHI dan Demokrat. Dan menariknya semua ini ada di lingkaran istana. Ketika semua itu ada di lingkaran istana, maka tadi saya bilang, kekuatan perubahan yang sangat luar biasa besar di luar pesta atau keributan ini, semua tepuk tangan. Mereka tepuk tangan, Alhamdulillah, saling baku makan, saling baku pukul, saling baku maki. Sekarang mulai dari hari ke hari dengan berbagai variabil. Dan sudah memasuki, melibatkan istri, anak, segala macam. Ini norak kan? Ini satu politik yang norak. Bro, ada satu pertanyaan lagi ya mengenai akhirnya di mana Jokowi akan melabuhkan dukungannya. Sementara ini kan dia main dua kaki. Ganjar PDIP dan kemudian Prabowo PSI dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, tentu Gerindra awalnya, pertanyaannya adalah, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pasti Jokowi akan memilih Prabowo karena tujuan dia adalah dalam tanda kutip menghancurkan PDIP dan membesarkan PSI. karena dia kalau mendukung Ganjar sama saja dia ingin berkampanye lagi buat PDIP. Ya, seperti itu. Jadi, ini kan satu bisa mudah dibaca sehingga Jokowi ini. Dia sebagai seorang pedagang dengan cara-cara politik yang mudah sebenarnya. Untuk rugi saja. Jadi, kalau dilihat apakah siapa tempat Jokowi berlabuh, tempat Jokowi berlabuh itu artinya kepentingan. Apakah aliran dukungan mitra keuangan dengan kelompok oligarki terus berjalan, dia akan berlabuh. Tapi kalau oligarki misalnya kembali berkumpul sama Ibu Mega seperti Pemilu 2014 di mana Ibu Mega berhasil mengumpulkan 60 pengusaha, maka itu juga bisa, Jokowi juga bisa hati-hati untuk mendukung Prabowo. Nah, jurus-jurus ini kan belum dimainkan. Karena semua prestasi Jokowi hari ini dia jadi petugas partai, dia jadi anggota partai, dia jadi presiden. Itu kan berulang kali Ibu Mega mengatakan tanpa PDP Anda bukan siapa-siapa kan. Nah, cuma memang bagaimana ya, ini ada dua kata yang memang harus diucap durhaka politik. Hari-hari ini kita lihat semua pengkhianatan itu tampak dilakukan oleh Jokowi. Mungkin dia marah. Saya diangkat sebagai rakyat, sebagai petugas partai, tapi setiap pidatibu Mega Wati itu sangat merendahkan saya sebagai petugas partai. Dan dia dalam posisi sebagai presiden. Sebagai presiden. Dan itu banyak dibahas sekarang ini kan sejak Kaisang jadi ketua umum partai, maka mereka mengatakan ini pukulan-pukulan yang serius. Nah, kemana Jokowi ini berlabuh? Semakin terangki Prabowo. Tapi mereka mengkalkulasi apakah Prabowo ini bisa menang menghadapi kelompok perubahan. Maka ujung-ujungnya mereka sekarang mencoba mendesain agar Prabowo dan Ganjar. Nah, variabel Kaisang sebagai ketua PSI ini juga saat muncul untuk melakukan tekanan kepada Ibu Mega Wati. Kalau tidak mau paket Prabowo dan Ganjar, maka udahlah. Kita dukung Prabowo dan Jokowi akan mengambil manfaat membesarkan PSI yang di dalamnya akan dipimpin oleh Kaisang. Makan tadi saya dengar berita dari Sekjen PBB itu sudah mengirim pesan ke Gibran bagian dari koalisi partai bahwa Gibran jangan ragu-ragu atau takut untuk keluar dari PDIP. Sekjen PBB... Siveri ya. Oh, bulan bintang. Iya, di salah satu media nasional judulnya mengatakan Gibran jangan takut untuk keluar dari PDIP. Berarti partai-partai di lingkaran kekuasaan yang non-PDIP ini juga mungkin sudah dapat kisih-kisih, bisikan-bisikan yang halus dari Pak Jokowi. Bahwa dia juga mau meninggalkan PDIP dengan tahapan-tahapan yang lembut. Sekarang kan mulai kan Gibran sangat banyak melakukan intrik-intrik kurang ajar kepada Ibu Megawati. Saya pakai bahasa yang apadanya itu bertindak kurang ajar dengan Ibu Megawati seolah-olah duri dalam daging. Dia menjadi istimewa di sana. Hari ini kan lompatannya jauh. Kaisang. Maka kalau Gibran itu sesuai dengan ajakan partai koalisi keluar dari PDIP, dia keluar, maka selangkah lagi. Jokowi akan keluar dengan penuh percaya diri untuk mengatakan Prabowo calon presiden dan wakilnya adalah Gibran. Oke. Ada dua hal yang sepertinya Bung tadi katakan yang akan menghalangi yang untuk sementara menghalangi Jokowi untuk mengatakan firm. Saya Prabowo yaitu satu arah oligarki tadi. Karena kalau kata orang Padang kalau PT itu ditahan dia pusing juga dia kan. dan yang kedua adalah skenario masih diharapkan skenario Prabowo-Ganjar. Itu ya dua itu. Sejauh mana dua itu sangat signifikan untuk mengatakan bahwa akhirnya saya akan ke Prabowo atau ke Ganjar saja. Sebenarnya begini Abang, saya agak susah untuk menjawab ini karena ini terkait dengan dinamika. Kalau kita misal mengatakan ini kemungkinan Prabowo-Ganjar. Iya. Karena desanya seperti tadi. Tapi tiba-tiba dia tinggal jalan oligarki tidak mau bagaimana. Oke. Atau ada terjadi dinamika kalkulasi lain. Maka yang paling bagus dan paling untuk menghindari jebakan ini kita berani menyempulkan mau dia gabung Prabowo-Ganjar mau Prabowo berdiri sendiri Ganjar berdiri sendiri tetap kalah. Karena mereka berada di penyangga utama yang namanya Jokowi. Sementara Jokowi? sementara Jokowi ini bersandar kepada kekuatan yang dibilang politik transaksional atau yang diperhalus oligarki. Nah kita lihat sekarang dengan fenomena munculnya Amin itu kan memberi efek dinamika di lingkaran istana. Kalau tidak ada efek Amin pertanyaan apakah KAISANG ini akan jadi Dua PSI? Apakah Gibran akan berani diwacanakan sebagai jawab? Semua yang terjadi di lingkaran istana karena memang fenomena Anies Baswedan dan lebih khusus sekarang bergabung dengan Cak Ibin kan? Tapi kalau kita bicara tentang pragmatisme bro ya saya kadang-kadang bro kadang-kadang bung ya partai seperti PBB misalnya kan ketua umumnya kan tidak tersandrah gak kayak partai PAN misalnya atau partai Golkar misalnya tapi kan pragmatisme politik atau idealisme politik saya sukar mengatakan idealisme politik kalau melihat bahwa mereka kanan kan sangat kanan dulunya kan pragmatisme politik membuat mereka gabung ke justru ke perahu yang agak ke tengah kiri gitu nah sehingga menurut saya akhirnya kalau kita kan Bung Tani mengatakan mereka sudah kacau balok karena adanya Amin yang gelombang yang lebih teratur perubahan dan lain sebagainya tapi apa iya karena Indonesia ini kan pragmatisme politiknya tinggi banget orang memilih itu bukan karena idealisme atau ideologi tapi bisa jadi karena pragmatisme dan kemudian ya karena mereka apa ya inti-intinya adalah kadang-kadang bukan smart voter juga gitu ya pragmatisme tidak lepas dari kepentingan apapun cuma kita lihat sejak Jokowi berkuasa 2000 dan menuju 2024 ini ada fenomena politik yang lain dan itu pasti Abang punya catatan yang banyak di sana melakukan kritikan-kritikan cerdas soal bagaimana dinamika-dinamika ini kan jauh dari bahkan ada yang menyebut jauh dari warasan jauh dari hati nurani ini lompatan-lompatan yang dibuat di era rejim Jokowi ini semacam politik monyet yang kadang bisa diprediksi lebih banyak tidak bisa diprediksi oleh sebab itu ketika memasangkan atau pertarungan yang berputar-putar di lingkaran istana antara Prabowo dan Ganjar saya misalnya di kubur perubahan saya gak mau peduli karena demargasinya jelas ini barisan status kok oke ini barisan perubahan ya nah disitu saja kan maka barisan perubahan mengamati sambil mengipas ini baku-pukul baku ada jotos antara PDPB soksian malam dengan Jokowi antara Prabowo dengan Ganjar saya membayangkan kepentingan oligarki yang utama adalah menyatukan mereka jangan-jangan seperti itu jadi arus yang terus berputar-putar ini tinggal kita tanya berapa modal besar yang mau dikasih oligarki untuk menyatukan mereka kalau kalkulasinya berpisah berapa kekuatan finance logistik Prabowo dan logistik Ganjar ini lebih menonjol daripada bicara nilai bicara peta suara karena semua itu bagi mereka pemilu ini bisa dicurangi dengan bahasa yang diperhalus itu cawe-cawe jadi melihat fenomena ini saya di barisan perubahan saya mengatakan nah ini azar politik nah ini durhaka ini maling kundang ini komplotan para mafia balut-balut di dalam satu dinamika semakin hari semakin tidak sehat sementara bagaimana kelompok perubahan infrastrukturnya makin bagus perpaduan nasionalis islamnya terbangun tiba-tiba PKS PKB saling menyambut tangan meneriakan gerakan uwa islam kemudian lokomotif Anis dan Anis Anis dan Caimin dengan kelompok-kelompok perubahan lebih banyak peduli masalah kasus rempang bagaimana menyuarakan rintian rakyat kecil bagaimana terus melakukan edukasi atau kursus-kursus politik jangka pendek untuk persiapan bertarung jelang 2024 tapi di kubu status quo ini kalau tidak berantem di selokan mereka akan masuk buku-buku di dalam gorong-gorong berputar-putar di situ kalau tidak gorong-gorong selokan kalau tidak Gibran kalau tidak mereka Jokowi apa sebenarnya mereka perjuangkan tidak ada nilai jadi menurut Anda berapa jumlah mereka menurut saya kita kembali ke fitrah manusia kita tidak usah pakai rekayasa survei di dunia ini orang jahat itu sedikit kalau jumlahnya banyak hancur bumi ini logika mengatakan penduduk kita 270 juta maka kelompok-kelompok status quo ini jumlahnya sedikit hanya mungkin mereka membelanjakan biaya medianya besar mereka punya bazirnya yang sekarang bernama PSI itu bazir sebenarnya bukan partai lebih banyak mereka menciptakan dinamika hirup ikut di media sosial orang kemudian terpesona bahwa kekuatan status quo ini besar kok besar kecil oke oke menurut Anda kalau kita bicara berarti yang determinan faktor itu di luar perubahan ya itu megawati kah jokowi kah atau oligarki kah kalau kita historis saja iya karena ada penggunaan tadi ahistori awal apa mengatakan tapi saya bicara historis ketiga PDIP mengumumkan kekuatan mereka untuk meyakinkan rakyat memenangkan jokowi pada pemilu 2014 abang jangan lupa hampir seluruh media headline beritanya megawati mengumpulkan 60 pengusaha di Lenteng Agung oke itu artinya apa mengumumkan panduan kekuatan kebangkitan dan kemenangan jokowi didasari oleh politik transaksional oke karena pengusaha 60 orang itu apa hubungan dengan partai politik oke kalau tidak ada urusan dengan kalkulasi logistik oke oleh sebab itu tadi saya mengatakan izin abang dah ketiga banyak orang bicara dengan berbagai perspektif kaisang memimpin PSI saya mau mengatakan ini 150 triliun kalau tidak ada penggalangan dana senilai 150 triliun tidak mungkin kaisang dipasangkan oleh jokowi jadi ketua PSI artinya partai ini punya dua jurus satu hancurkan PDIP menghijrahkan semua loyalis jokowi yang ada di PDIP KPSI dan membangun distribusi logistik ke partai-partai koalisi makanya ada segjen salah satu partai teriak Gibrano udah gak usah ragu keluar dari PDIP tapi saya pernah mendengarkan sesungguhnya oligarki udah siap dengan ribuan triliun kalau angka ini kan angka yang saya umumkan kecil APBN kita ini taruh 2000 dikali 10 tahun itu udah kelihatan belum lagi uang swasta partisipasi logistik yang legal tapi tidak masuk jalur legal boleh dong kita kalkulasi misalnya kita cerita tentang sebuah direksi kita gak sebut spesifik yang katanya mengumpulkan uang sampai 300 triliun walaupun itu bukan uang yang untuk stand by untuk politik tetapi uang yang bisa diputer misalnya seperti itu kalkulasi namanya kalkulasi boleh saya hanya ingin memberikan gambaran kepada sobat dekara sekalian jangan kaget kalau misalnya bro Faisal bilang 150 triliun sebelumnya 50 triliun itu kecil mungkin kecil bagi mereka tapi besar bagi koalisi perubahan bro jeda sedikit sebelum kita masuk lebih dalam lebih tajam mengenai dua poros itu karena pembahasan dua poros ini penting coba kita bacakan sedikit dulu sebagai jedanya bacakan aspirasi sobat RH bang revliharun adakan debat FA vs RG gak usah lah sejak ahaya gagal jadi cawapres RG berubah jadi buzzer SB yang membuli Anis setiap hari omongan RG sudah tidak bisa dipercaya dan tidak boleh didengar lagi gak juga kita harus tabayun bang bang revliharun tanyakan kenapa FA berubah menjadi pembenci Jokowi dan mendukung Anis padahal rekam jejak FA dulu adalah pendukung garis keras Jokowi 2014 dan 2019 dan tukang nyinyirin buli Anis kemudian saya yang kira-kira penting Faisal belum sadar kalau siapa Nasdem dan NPKB bukankah hingga detik ini masih di kolam rezim gimana mau adakan perubahan sementara tenggelam juga bersama rezim bahkan satu selimut wah luar biasa apalagi saya cuma milih secara random Insyaallah Pak Anis jadi presiden kalau enggak curang Anis menang kalau kalah 100% jelas curang ayo Pak Anis tangkap semua yang makan uang rakyat gantung mereka jadilah presiden yang amanah amin ya rabbal alamin sebelum menjawab ini dan bridging ke dua calon itu saya ada satu hal yang ingin saya minta konfirmasi ada kesan ya nanti dalam debat di Najwa Siap kita ada bahas juga kalau Ganjar dan Prabowo sulit dia mengkritik pemerintahan sekarang wajar karena mereka berebut legasi Jokowi bukan legasi berebut bolonya Jokowi lebih tepatnya ya bolonya Jokowi entah itu Projo macam-macam Seknas dan lain sebagainya dan mereka berharap mereka bisa dibantu dari sana tapi kalau Anis kenapa ada terkesan ragu-ragu untuk kemudian apa ya kalau tinju itu dia menggunakan jangan pakai boxer fighter tapi ini nanti untuk bagian yang debat itu tadi sekarang kita masuk pada dua paslon ini dua poros jangan dua poros karena kalau tidak karena yang mereka inginkan dua paslon di status quo jadi masih ada sebagian orang yang percaya bahwa Anis nggak bisa maju Zulfan Lindan Ahmad Hozi Nudin nanti katanya nanti hari-hari terakhir Imin akan dikerjain dan nggak bisa maju Anis observasi Anda terhadap isu dua saya nggak mau bilang dua poros dulu atau dua-duanya dua paslon atau dua poros silahkan saya bayangkan yang bertempur paling jelas itu antara status quo dan pendukung perubahan di kelompok status quo ini kan dibagi menjadi dua kelompok politik selokan yang diwakili oleh Ganjar dan kelompok gorong-gorong yang diwakili oleh Prabowo sementara di kubu perubahan Anis dan Caimin melalui jalur elektoral dan kemudian ada kelompok-kelompok kritis yang masih terus menyuarakan revolusi jadi ini komposisinya menarik perpaduan yang bagus dua-duanya terbelah di kubu lingkaran kekuasaan itu jelas tarik menarik antara Prabowo dan Ganjar dengan berbagai dinamika perbandutan politiknya dan kemudian dinamika yang unggul di kelompok perubahan itu saling kejar-mengejar kalau Pemilu curang maka seluruh kekuatan bersatu menggulung rejim ini itu terlihat di ruang publik kalau Pemilu ini ditegakkan secara jujur maka kelompok kritis pengusung gerakan revolusi nerini bergabung dengan Caimin dan energi ini saling terhubung sama juga kepentingan dari watak yang mengusung pendekatan konsolidasi gorong-gorong dan silokan yang memanggungkan Prabowo dan Ganjar di teras kekuasaan itu juga sama dasar-dasar senyawa-senyawa jadi menurut saya bukan pasangan calon pasangan calon kita akan bincangkan ketika ditetapkan di KPU tetapi hari ini kita mengatakan seluruh rakyat sebagian besar rakyat yang sudah sangat merindukan lahirnya pemimpin baru sudah mendapatkan jawaban dimana tiga partai mewakili suara rakyat mendukung Anies dan Caimin ini tidak boleh di otak-atik atas nama cari-cari kesalahan atas nama senggol politik atas nama pun tidak boleh tidak boleh atau tidak bisa bukan tidak bisa tidak boleh oke kalau tidak boleh itu yang membicara karena tidak ada masalah bagi mereka oke tidak ada masalah karena kita lihat apakah Caimin dan Anies itu masalah rakyat semua mengatakan tidak ada masalah rakyat mencintai mereka ini jangan disentuh berbahaya karena kalau mencintai mereka bisa memantik kemarahan rakyat dengan berbagai ekspresi mereka jadi udahlah tidak usah ganggu-ganggu Pak Jokowi Ibu Mega dan kelompok koalisi di emperan pistana urus saja Kaisang, Gibran dan lain-lain gak usah urus dua tokoh yang dicintai oleh rakyat ini Anies dan Caimin nah bagaimana pertempuran pertempuran menurut survei yang di dikonsolidasikan oleh kekuatan yang diduga berada di belakang istana mengatakan Jokowi punya pengaruh 80% kita sudah jawab itu dan rakyat sudah tahu ini survei dengan pelu kebohongan survei dengan logika terbalik maksudnya yang tersisa dari kekuasaan Jokowi yang ambur-adul ini hanya pengaruhnya 20% terus dimana 80% ada di kelompok perubahan peristiwa yang terjadi di Makassar konsolidasi di Jogja dan tidak lama lagi nanti masuk ke Jawa Timur ke Jawa Tengah dan Jakarta itu menunjukkan bahwa antusias masyarakat itu melebihi daripada kesimpulan di atas kertas yang direkayasa oleh atas nama klaim survei apapun jadi 80% pendukung perubahan Indonesia bertimpul di elektoral pemilu dibuat curang mereka juga akan siap di jalur revolusi nah fenomena tarik-menarik dalam praktek politik lompat monyet di lingkaran istana ini paginya para oligarki menghitung di atas kalkulator politik mereka bahwa yang pantas mendampingi Prabowo Ganjar tapi sebagian juga mengatakan Pak Lura ini agak gak suka sama Ibu Megawati karena selalu rajin mengatakan Pak Jokowi itu petugas partai jadi gimana dia inginkan pemimpin baru yang lebih segar dan tidak boleh jauh yaitu anaknya karena menurut Jokowi mengkalkulasi Prabowo akan menang kalau Prabowo menang ya dia juga memberi dukungan kepada Prabowo tidak sia-sia ada saham disitu ya anaknya naik dari status wali kota jadi pajangan sebagai wakil presiden kalau kalah tidak apa-apa tidak apa-apa dia akan datang ke Ibu Megawati saya sudah mengerjakan tugas mengalahkan Prabowo dan Alhamdulillah mengantarkan promosi Gibran menjadi calon Ibu Bulu di Jawa Tengah itu di DKI itu harus dihitung nah yang menjadi menderita ini Ganjar ditarik-menarik ini Ganjar ini kalau boleh dicek lah saya gak tahu dia konsumsi Bodrix atau apa kan ini mumat kepalanya melihat dansa-dansi gesekan-gesekan politik yang semakin norak di antara lingkaran dan ditambah lagi munculnya Kaisang mungkin bahasa Ganjar itu pasti aduh bajingan ini logistik-logistik bisa lari semua nih karena Kaisang ini kan simbol yang tadi saya bilang ketika bicara Kaisang itu bicara bisnis Martabak bicara dugang skandal BTS 27M maka orang berkalkulasi kalau benar dia ingin menangkan Prabowo membesarkan PSI paling sedikit 150 triliun pasti Ganjar juga bosing juga karena tujuan dia diusung oleh PDIP satu yang perlu dicatat harus mengikuti cara lama di tahun 2014 yang pernah dilakukan oleh Ibu Megawati mengumpulkan 60 pengusaha ya kan dan Ganjar sudah lakukan itu dalam jumlah yang masih sedikit makan malam dan lain-lain jadi ini satu apa ya kalau istilah masyarakat yang umum ini ini memang budaya politik transaksional dalam tanda petik lagi jadi putih beliung yang mengobrak abrik harapan palsu di lingkaran kekuasaan Jokowi nah kalau ditanya sebagai orang yang mendukung perubahan kita bersyukur ya Allah Alhamdulillah memang selalu begini level materi yang sedikit dan banyak itu saling berantam maka sudah otomatis pertunjukan-pertunjukan di selokan politik ini makin memberi keyakinan kepada orang-orang beriman kepada orang-orang yang berakal sihat yang merindukan perubahan yang lebih baik mereka melihat sudah ada tanda-tanda kemenangan bagi Anies dan Cahimin nah ini kubu perubahan oke oleh sebab itu kita tadi sudah dapat itu juga spontan sama tadi saya jalan ke sini apa sih sebenarnya soal Kaisang kan dia punya hak dia mau lompat dari gedung dia mau berenang dia mau apa itu kan hak dia mau jadi ketua ketua bazir mungkin dia sudah capek jadi koordinator bazir hampir satu dekade ini maka dia bilang kepada Pak Jokowi capek capek jadi koordinator bazir bapaknya bilang yaudah kamu pimpin saja itu partai politik yang tidak beri dengan bazir PSI sekarang dia sudah bagus jadi kita belajarlah untuk menghadapi AHY belajarlah untuk bagaimana menghadapi orang tua seperti Ibu Megawati kalau dia tidak datang segera ketika umbar untuk cium tangan Ibu Megawati di depan banyak orang maka orang boleh dong menyimpulkan ada pertentangan diantara mereka tapi kalau dia cium tangan juga banyak menyimpulkan ini kan cuma dalam rangka untuk menjaga saja selalu tidak pecah tapi di dalamnya ini api membara jadi kabar-kabar yang terus terjadi seperti ini ini makin menyemangat di kompil tindas yang berada di arus perubahan makin memberi semangat bagi orang beriman orang berakal untuk bangkit dengan peluang yang tersedia memenangkan Anis dan Cain Anda ingin mengatakan bahwa rasanya kecuali kalau Allah mengandaki tidak mungkin Anis dan pasangannya siapapun termasuk Cain dibatalkan rasanya tidak boleh rasa saja tidak boleh kalau kita bicara tentang dua paslon atau dua poros tadi Prabowo dan Ganjar melawan Anis Cain Maka Prabowo Ganjar Anis Cain Abang mau tanya saya ini tidak menambah pengaruh apapun karena kalau kita petakan baik buruk itu satu saja kalau yang disebut perubahan itu baik yang disebut status quo itu mempertahankan kekuasaan dengan watak lamanya bahasa tanda petik jahat itu selalu sedikit kalau fitrah manusia ini yang baik itu sedikit dan banyak jahatnya hancur dunia nah pertunjukan-pertunjukan perilaku kekuasaan maaf bukan ucapan saya realitas mengatakan ini kumpulan orang jahat dinasti politik yang disebut mafia politik politik transaksional ini berputar-putar ini bukan ucapan saya tapi realitas di media sosial menyempulkan seperti itu banyak bisa dikonfirmasi sementara ketiga bicara perubahan bicara tentang rintihan air mata dirempang bicara tentang duka di wadas bicara tentang harapan rakyat untuk bagaimana bisa anak-anak kejutan orang di sekolah tanpa beban bicara bagaimana membawa Indonesia ini pada prinsip-prinsip adilan di arus perubahan ini bahasanya bahasa orang-orang baik nah di arus status quo bahasanya jahat bahasa bazir dan saya mau ulang lagi sebenarnya masih ada waktu tersisa buat Pak Jokowi suruh Kaesang mundur dari ketua umum PSI ini saran saya pribadi karena saya masih tidak ingin juga Ibu Mega dengan Pak Jokowi itu berantem gara-gara tarik-menarik dinasti karena hari ini hampir semua orang mengatakan memajang Kaesang sebagai ketua umum PSI hanya dua menghancurkan pasti suara PDIP menarik mereka ke PSI pendukung Jokowi dan sekaligus mempermalukan itu kan keyakinan berdasarkan kalkulasi kita kan harus kasih saran jangan usahkan tidak lucu bocah 28 tahun disuruh berantem dengan orang yang sudah sudah lebih tua tapi let's say gini misalnya mana yang Anda yakini Pilpres 2024 dengan 2 paslon atau dengan 3 paslon itu saya dari situ saya akan bergerak untuk pertanyaan lainnya ya tadi saya sudah di awal mengatakan ini jebakan jawabannya tergantung bandar di belakang panggung ini oke anda tidak mau mengatakan 2 atau 3 ya oke it's okay gak apa-apa jadi kita tunggu aja kalau bandar bilang 2 kita siap fight bandar bilang 3 kita siap fight tetap karena kalau bagi bandar 2 lebih baik karena sekali aja ada harapan parsen mereka usus seperti itu karena sekali aja kan deploying money-nya sekali aja oke saya membayangkan begini let's say misalnya bandar oligarki mengatakan 2 calon gitu ya dan di dalam kolam yang sama bagus ini abang udah mulai masuk pakai bahasa-bahasa media sosial kolam di kolam yang sama itu ada ikan yang selama ini saling gigit-gigit dan sudah berubah jadi monster jadi ikan himu disitu kan ada ada Jokowi dengan Kaisangnya yang jelas-jelas menantang dan menentang PDIP ibu Mega masuk ke sana kemudian ya jangan lupa AHI SB masuk ke sana Yusril ngaduk-ngaduk kecil gak ngerti mau ngapain dia kan dia cari-cari peluang juga kalau PAN liat-liat cari-cari peluang juga Golkar partai besar yang bingung yang bingung dan bengong nah apa yang yang Anda akan pikirkan seandainya memang Prabowo saya katakan Prabowo Ganjar gak mungkin Ganjar Prabowo tapi ada orang lain mengatakan Antoni Budiawan misalnya gak mungkin Prabowo Ganjar ngapain saya kasih Ganjar Prabowo Puan aja sekalian oke kalau seandainya ada entah itu Prabowo Ganjar Prabowo Puan tapi Jokowi bilang loh enak aja Prabowo Puan ini kan udah pasti menang di barang saya mau Prabowo Gibran ini kayak lelang jabatan gitu iya saya mau prologi Brandong ini kan barangnya udah mau menang nah apa observasi Anda atau analisis Anda menghadapi fenomena ini saya mau persembahkan bahasa yang sederhana oke karena kalau kita membicarakan mereka dalam konteks politik yang beradab ini orang-orangan tidak tidak menarik jadi bahasanya mungkin izin Abang Dah kalau saya salah bahasanya itu adalah rakyat menunggu apakah persenyawaan gorong-gorong dan selokan ini bisa enggak dilakukan karena kan ini kan satu apa ya mengawinkan infrastruktur mengawinkan manusia kan tokoh relawan budget itu kan tidak mudah dan ada di sana leveling oh ini green drive kan partenya suaranya berapa dibandingkan PDIP faktor banyak faktor dan faktor yang paling yang harus jujur kita katakan kan tergantung kalkulator pemodal oligarki kalau ini kalah ini biayanya besar ini kalau Prabowo ini kan belanjanya royal kalau Ganjar ini kan tidak royal bisa begitu yang kedua lingkaran Prabowo mungkin mereka mark up logistik politiknya kalau Ganjar ya mungkin mereka lebih irit masih tarik menarik jadi bandarnya makelarnya tingkulaknya ini bersatu dan disebut dengan dua kata kelompok gorong-gorong dan selokan bagaimana menyatukan ini artinya mau satukan mereka tidak satukan mereka apa yang ditangkap oleh publik setiap selokan dan gorong-gorong itu isinya tetap sesuatu yang tidak disukai ini barang ini bau busuk jadi mereka mau munculkan dalam bentuk apa tetap kalah oke jadi saya mau menghindari kalkulasi mereka karena saya anggap ini juga jebakan jadi oke artinya Anda ingin mengatakan bahwa mau satu calon dua calon dari istana dari kubur status quo tetap sama atau kemudian siapapun pasangannya itu akan yang menentukan bandar oligarki ya gitu kan kisah komposisi ya ya menangkalan dan peluang satu atau dua itu bandar bandar termasuk juga apakah bahkan bukan bandar kalkulator bandar kalkulator bandar ya kan lebih lebih lagi ya lebih lagi lagi mekanisme lagi ya 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 sudah ada program ya KAB program KAB ya kalkulator bandar ya karena butuh logistik besar pada bagian ini kita sudah lampaui yaitu kita ingin mengatakan bahwa mau perubahan versus dua calon atau versus satu calon maka itu sangat bergantung kalkulator bandarnya kalkulator kalau kalkulator bandar mengatakan dua calon saja dua calon kalau tiga calon tiga calon termasuk siapa berpasangan dengan siapa kalkulator bandar tapi walaupun bandar itu banyak sekali uangnya ya dia kan gak mau rugi juga kalau misalnya bisa dengan separuh harga itu yang saya mau bilang ada kelompok bandar yang sudah kapok juga ikut pemilu 2014 2019 tapi pada akhirnya tidak kebagian bahkan masukin jala loh ya kan banyak masuk gitu kan maka mereka juga menyebarkan pesan-pesan kepada kelompok bandar yang masih asik bermain hati-hati kita ini jangan terlalu buang banyak ya kan ini bisa kalah ini yang ikut juga membuat keraguan oke maka tidak ada kan makan malam dengan pengusaha itu sampai sekarang belum dipajang oleh oleh karena pengusaha masih lihat-lihat tuh kemana ini arahnya harus gerakan perubahan ini bahaya bos oke mereka juga walaupun ini sendiri mengeluh susah mengumpulkan para pengusaha cuma ngomong-ngomong sedikit tiba-tiba diperiksa pajak-pajak mereka walaupun sudah dibantah juga oleh staf khusus kementerian keuangan ada bagian pada bagian ini ada yang mau di-share lagi karena orang menunggu ada satu pertanyaan tadi menyangkut setelah pasangan calon ini kan ada perbincangan yang menarik menyangkut dengan komposisi tim pemenangan oh nanti itu kita safe for the last safe for the last pada bagian yang dua ini dua pasang calon ini atau dua poros ini ada yang mau ditambahkan saya tambah sedikit satu menit aja ini berarti realita dengan segala dinamika abu-abu dan gelap di sana terjadi bisa kita simpulkan berputar-putar pertarungan komposisi benturan-benturan di lingkaran kekuasaan Jokowi ini kita pakai representasi dari semua sudut menurut demensi agama orang-orang beriman mengatakan ini azab politik ini karma berbuat sesuatu yang tidak adil kepada rakyat mereka mesti sadar hari-hari mereka sekarang digulung oleh tarik menari yang tidak bisa mereka sendiri jelaskan ini orang-orang beriman pendapatnya seperti itu orang-orang rasional kemudian mengatakan orang-orang terpelajar akademisi orang-orang cerdas menyimpulkan wah ini tanda-tanda kalah kekuasaan tidak solid hari-hari hanya ribut siapa nomor satu perbuatan ganjar kedua muncul kan variabel yang paling mengerikan dalam sejarah Indonesia kita bagaimana kekuasaan Jokowi yang powerful memposisikan bocah karmitan istana untuk berhadapan dengan Ibu Megawati dan statusnya jangan lupa sama-sama itu om oke saya mayangkan kalau mereka bersatus dalam satu satu calon gitu ya nanti kan akan di jajer tuh ya ketua umum-ketua umum partainya ketua sampai yang paling mudah saya membayangkan kalau dulu PSI dipandang sebelah mata kalau sekarang agak bingung ditaruh di belakang ini ketua ketua umum partainya ketua umum partainya presiden kan oke dan ditambah dengan AHI lagi kan jadi menarik jadi ada kekikukan itu juga jadi semacam arisan politik dinasti ini kan kalau buruknya gimana saya membayangkan misalnya klub of ketua umum partai itu bang megawati pasti akan duduk di singgah sana pertama selalu gak akan tergeser pas pampresnya juga harus dibagi kan iya kan lalu kemudian berikutnya tentu Gerindra iya kan tapi kan Gerindra karena dia calon dia tentu dia jauh lebih spesifik iya lalu berangkali di samping bumega tuh Golkar iya kan sebagai pemegang saham juga kan nanti Zulkifli Hassan misalnya apakah dia akan memunggungin Kaisang iya sementara nasibnya bergantung kepada bapaknya Kaisang tapi yang mereka hadapi itu anak presiden selaku ketua umum itu juga ada faktor psikologi lain iya begitu lah atau misalnya Prof Yusril merasa besar seorang profesor tetapi partainya kecil aja partai guru juga iya partai guru juga oke kita beranjak pada isu ketiga bro gak terasa gitu ini udah ngomong lebih dari satu jam masya Allah sudah satu jam luar biasa silahkan minum gak apa-apa sambil minum sambil ngopi kan gitu oke jadi tim sukses ini yang abang mau yang ketiga iya saya ingin singgung mengenai debat kemarin oh iya debat kemarin walaupun kita gak bisa bilangnya debat tetapi sama-sama menghadapi penyampaian ya penyampaian sama-sama menghadapi presenter yang sama ya moderator yang sama Najwa Sihab oke dan beruntung saya abang nonton di dalam calon-calon itu abang nonton sampai tuntas paling tidak highlightnya saya tonton karena terutama highlight yang terkait dengan isu-isu yang yang luar biasa ya nah apa yang Bung observasi dari penyampaian for the first time mereka di dalam stage yang sama dulu ada ketika asosiasi pemerintahan tapi hanya Anis dan eh Prabowo juga ya sebenarnya ya waktu asosiasi pemerintahan tapi tidak seheboh Najwa Sihab ini apa yang Bung observasi melihat penyampaian materi dan public response response publiknya seperti apa kalau jujur saya harus katakan bahwa untuk Ganjar dan Prabowo saya matiin televisi dan saya gak nonton oke karena apapun mereka bicara dalam redaksi mereka diksi dalam sudut pandang mereka itu cuma satu status quo melanjutkan oke dan gambaran melanjutkan itu sudah terlihat oke dan itu gambaran yang sangat mencederai perasaan rakyat oke mereka momen perhalus seperti apapun pengertian melanjutkan arah kepemimpinan yang sama dengan Jokowi berarti menjadi bulldozer yang menghasilkan penindasan dalam kurun waktu penambahan lima tahun ke depan yang saya amati beberapa garis besar juga oke dari Pak Anies misal kalau Pak Anies bicara di cermin yang dibuat oleh Nazwa saya gak tertarik karena saya anggap itu untuk konsumsi yang lebih orang-orang yang mungkin apalah ya kan kalau saya selalu mengikuti Pak Anies itu dalam semua penyampaian pandangan-pandangan visi misi baik di acara di Jogja kemudian terakhir di Makassar saya mencoba memberikan kesimpulan yang sederhana dengan memetakan cara berpikir seorang Anies Baswedan ketika dia berbicara tentang negara maka di sana hadir satu pandangan visi dia tentang bagaimana Indonesia sebagai sebuah negara memahami hubungan internasional ada keinginan dari Pak Anies membangkitkan sumber daya kita dan dia selalu mengatakan jangan bilang sumber daya manusia tapi manusia membangkitkan manusia Indonesia sebagai satu bangsa yang solid agar bisa melakukan perjanjian-perjanjian kerjasama dengan kekuatan-kekuatan internasional mungkin juga melalui forum-forum negosiasi forum-forum apalah yang berkaitan dalam interaksi negara yang berada pada posisi yang bermertabat dan sejajar itu kan terang di sana dia memberi harapan bahwa bangsa yang besar sumber daya yang besar maka ketika kita berada dalam interaksi internasional kita harus punya harga diri kita harus punya komitmen kita harus punya konsep yang jauh agar kita bisa bersaing dan membawa semua implikasi komitmen baik itu investasi jaringan hubungan kerjasama kedalam proses ruang negara di internal itu tidak merusak hak-hak sebagai satu bangsa rakyat dan lain-lain nah itu bersifat makro yang saya tangkap kalau dalam konteks dalam negeri kemudian saya membaca ini mungkin pikiran saya salah mohon dikoreksi Pak Anies itu meletakkan menyederhanakan masalah dengan memetakkan pembagian negara pada dua watak yang berbeda yang menjadi masalah yaitu sentralistik yang tidak efektif dan pentingnya efisensi desentralisasi bahkan sedikit menyodorkan ruang untuk bagaimana melakukan afiliasi regional afiliasi otonomi afiliasi desentralisasi antara wilayah-wilayah kaya wilayah-wilayah yang maju dengan daerah-daerah yang mungkin kurang maju untuk saling bagaimana afiliasi itu dibangun dalam kesadaran kemampuan jaringan desentralisasi tetapi lebih banyak ada semacam gugatan pikiran dan moral yang kuat dari panis mengingatkan kita bahwa ketiga berbicara negara yang dimaksud adalah pusat atau prakteknya sentralisim maka memang selalu di sana dikasih ingat selalu ditarik itu jauh bang kesadaran bangsa sebagai misal satu keunggulan yang menyatukan bahasa itu terbentuk atas komitmen pada tahun 1928 ya kan ini kan diulang-ulang ini saya juga merenungi juga apa ini ini kan cikal bakat membentukan persatuan kebangsaan soal diulang bahasa yang bisa menyatukan kita maka rasa kita sama sudut pandang sama maka diperlukan kesetaran tapi bagaimana membawa ini ke dalam struktur yang disebut sentralisim desentralistik maka fakta menunjukkan memang pada periode kekuasaan Soekarno kentalnya sentralistik itu menjadikan daerah hanya sebagai pelengkap dari misi persatuan nasional ini kehancuran yang membuat awal mobilisasi pembangunan berbasis sentralistik Anies mengatakan disitu dengan halus periode Soekarno-Hatta kemudian muncul lagi Anies mengingatkan ada periode yang tidak boleh dilupakan kalimat-kalimat ini semuanya menggugah kesadaran ideologi kita dan historik ada namanya mosi integral nasir kenapa nama ini disebutkan sebaiknya Pak Anies ingin mengatakan bahwa kekuatan baik di pulau jauh maupun di luar jauh itu harus bangkit dalam kesadaran kolektifnya bahwa ketiga memilih desentralisasi otonomi daerah karena pernah kita memasuki orbit krisis dalam penemuan watak sistem negara pada masa tahun 50-an dimana nyaris hampir kita bergeser ke federal kan kalau bicara mosi integral itu penghalusan saja tapi dinamika di tahun 50 itu kan muncul permesta remes daerah-daerah yang meminta hak mereka karena kekhawatiran terhadap praktik watak sentralistik Soekarno jadi ini semacam pemantik kesadaran dengan realita yang tersedia kita berada di zona di ruang negara desentralisasi kemudian bicara lagi kita tidak salah 57 ya Joanda ya deklarasi Joanda tahun 57 desentralisasi di era Jokowi ini hampir membuat seluruh daerah tidak memiliki kewenangan dalam pengertian idealnya otonomi daerah orang itu disuruh hanya 3 mil untuk berburu ikan dan tidak tumbuh industri strategi perikaran di berbagai basis masyarakat pesisir sebaya Anies mengingatkan kita buat apa ada periode yang sangat bersejarah pada era yang disebut perjanjian Joanda menyangkut maritim kita deklarasi Joanda tapi hari ini kita hidup dari sebuah proses reformasi yang menghasilkan desentralisasi tapi hak-hak tata kelola potensi ikan dan laut sama sekali terabaikan jadi ini semua berjalan nah kemudian ini saya ikuti dari rangkaian pidato atau visi atau apa yang disampaikan oleh Pak Arus kemudian saya merenung saya kan orang yang tidak tertarik ketika dia bicara komoditi dengan memberi contoh-contoh yang ditiru itu kan dalam rangkah hanya untuk memperkuat argumentasi dari anatomi besarnya tapi saya lebih lihat anatomi ini perubahan ini menurut saya yang saya tangkap dari berbagai perbincangan Pak Anies lewat forum-forum penyampaian visi misi itu saya tangkap mungkin saya salah kita ini perubahan harus mengembalikan kepada kesadaran arus besar sejarah pembentukan negara kedua struktur negara di hari ini sudah terbelah menjadi dua sentralistik dan desentralisasi dan desentralisasi pada hari ini hanya menjadi penonton terhadap pertunjukan kekuasaan sentralistik rejim Jokowi apa yang terjadi di Kalimantan terjadi di Papua terjadi di berbagai daerah kita sakui tidak ada desentralisasi IKN itu kudeta pendekatan politik sentralistik itu menyakiti seluruh rakyat yang berada pada konsensus desentralisasi bagaimana seorang presiden bisa langsung saja dengan kekuasaan yang dia miliki karena menaklukkan partai politik menaklukkan parlemen kemudian menggolkan IKN itu sentralistik cara yang sama dipakai oleh Soekarno dan Soeharto Anies diam-diam mengipas itu dengan berbagai contoh-contoh yang ingin dia katakan ada kesenjangan dalam praktik dua pendekatan politik ini harus diakhiri maka sentralistik yang tepat itu adalah menjadi penyangga kuat menjaga kedolatan nasional merespon terhadap dinamika internasional tetapi negara yang bagus harus mengembalikan semua kemandirian itu pada konteks desentralisasi kenapa dengan desentralisasi kuat maka dia menjadi penyangga bagi pembangunan nasional di rempang itu matinya desentralisasi matinya otonomi daerah oke seolah-olah hadirnya batam hadirnya bupati hadirnya gubernur itu hanya menjadi perwakilan dari kepentingan kekuasaan yang sentralistik oke saya lebih suka bicara anatomi anatomi ini daripada isu-isu yang menyangkut komoditi investasi utenralisasi tidak terlalu tertarik karena postur ini kalau kita pahami maka kita bisa memasukkan energi ini ke dalam gerakan perubahan oke tapi penonton kita kalau terlalu abstrak juga agak bingung karena itu saya akan konkretkan lagi coba abang ulas itu ke dalam dengan pertanyaan tadi selalu Anies merasa ragu rasanya untuk disebut antitesis pemerintahan sekarang padahal kalau kita mau bicara kan baik Ganjar maupun Prabowo kan tidak bisa diantitesiskan karena mereka juga belum jadi pemerintahan kan biasanya kan antitesis itu kalau lawan incumbent ini kan newcomer semua perkara kemudian ada pekerjaan sebelumnya di Jawa Tengah di Kementerian Pertahanan tapi itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah tesis dan antitesis nah tetapi ada kesan bahwa ketika Ganjar dan Prabowo jelas-jelas mengatakan mereka adalah pewaris ya kan dari rezim ini ya Anies yang di persepsi orang sebagai arus perubahan dan antitesis dari rezim hari ini kok kelihatan agak gamang untuk frankly speaking mengatakan bahwa saya adalah antitesis dari pemerintahan sekarang sehingga Anda pilih saya pilih saya atau pilih status quo misalnya begitu tidak pernah terucap di Anies hal seperti itu seolah-olah dia ragu untuk berbenturan dengan Presiden Jokowi abang tanya saya itu sebenarnya permainan kata-kata saja Pak jadi memang dalam politik itu kan ada namanya diplomasi kalau di level kelas menengah bawah mereka menuntut hitam putih kamu benci Jokowi atau kamu dukung Jokowi kan begitu Anies menghindari jebakan-jebakan seperti itu dalam langkah membiarkan dinamika politik bergerak secara natural dan sebenarnya rakyat sudah menyumpulkan Bu Anies sebenarnya justru membutuhkan rakyat yang teriak Bu Anies itu antitesis Jokowi Anies itu berbeda dengan Jokowi Anies itu kebalikan dari Jokowi biarkan suara itu datang dari rakyat bukan dari Anies sendiri bukan dari Anies kalau saya anggap seperti itu dan itu ciri diplomasi politik yang bagus untuk menghindari tetapi di waktu yang sama juga Anies itu juga melihat ada tanggung jawab sekalipun kita menganggap Jokowi itu salah Jokowi buruk mungkin Jokowi pembohong dan itu sudah fakta seperti itu tetapi sebagai manusia mungkin dalam pandangan keimanan Pak Anies dia juga harus dibuat ruang keinsafan ruang pemaafan mungkin dia bisa dapat hidayah mungkin tiba-tiba di ujung-ujung mau pemilu Pak Jokowi keluar dengan peci putih di depan rakyat kita tidak tahu atas kehendak Allah atas gerakan kespiritual yang kuat mengatakan wahai rakyat Indonesia saya mohon maaf selama ini saya berbuat salah sebenarnya saya hati saya untuk Pak Anies kita tidak tahu nah disini saya lihat Pak Anies hati-hati oke dia tidak boleh mendahului membuat kesimpulan posisi berhadapan dia dengan Jokowi dia masih mengirim doa-doa harapan-harapan yang diajarkan oleh Islam emang tidak boleh perasaan gak maka saya juga tidak mau masuk juga bahkan terlalu jauh juga bang oke oke doa-doa ini penting juga oke satu pertanyaan sebelum kita bergerak kepada tim kapten tim Anies tadi amin ya ya itu soal religiusitas ya religius dan religiusitas spiritual ya spiritual itu beda lain karena kan yang kita inginkan itu masyarakat yang religius bukan masyarakat yang spiritual karena kalau spiritualitas itu sifatnya di dalam diri tapi religius itu adalah sebuah lingkungan kita tahu silap pertama kita ketuhanan yang mahasiswa dan itu bisa mengakumulasi semua agama dan kepercayaan apalagi Islam tetapi yang saya agak sedikit memberikan catatan dari semua pemaparan pemaparan Anies misalnya apalagi Prabowo dan Ganjar tidak sedikit pun mereka menyebut soal mengupayakan masyarakat yang religius karena gini kan kalau kita bilang masyarakat yang religius ah gombal padahal saya masih meyakini ya secara idealistik bahwa sebuah masyarakat yang religius itu akan menjadi energi akan menjadi energi untuk untuk humanisme untuk persatuan dan lain sebagainya untuk demokrasi dan untuk keadilan jadi kita membacanya gini Pancasila silap pertama itu mengendaki religiusitas dengan religiusitas itu maka Anda akan menjadi humanis ya kan akan menjadi energi persatuan energi kedaulatan dan energi untuk keadilan tapi inti tentang religiusitas ini gak pernah disinggung ditunjukkan oleh Prabowo dan Ganjar apalagi padahal kita ingin bahwa masyarakat Indonesia the first place harus menjadi masyarakat yang religius karena Anda bicara tentang apa kemarin Tauhid nah kalau dia jadi masyarakat yang religius maka tujuan-tujuan pembangunan tujuan-tujuan kemanusiaan persatuan itu mudah karena manusianya sudah takut kepada yang maha kuasa mau berbagi mau bayar zakat mau bayar pajak dan lain sebagainya gak mau ngerampok berbohong dan lain-lain iya berbohong aja gak mau apalagi korupsi tapi bagian itu tidak pernah disentuh jadi kedua toko ini nyaris tidak pernah menampilkan sisi itu sisi religitas tapi Anies juga tidak mention itu secara langsung kalau Anies kan sudah terlalu banyak misalnya hampir semua pertemuan di ruang publik itu kan salah baca doa jadi mungkin kalau di ruang mungkin verbalnya saja yang tidak terlihat kalau saya sederhana kan di awal kita diskusi abang faktor psikologi ini menyandara orang nah kita lihat anatominya atau lihat aspeknya yang sangat kenapa mereka tidak ganjar Prabowo tidak menampilkan sisi keagamaan kita sederhanakan bahasa sisi nilai-nilai keagamaan pesan keagamaan sikap keagamaan ya karena tadi itu kalkulator karena di belakang pikiran mereka itu lagi menunggu informasi bukan datang dari langit tapi informasi datang dari kalkulator oke bagaimana nih hitung-hitungan oligarki siapa jadi capres dan siapa jadi cawapres jadi ini soal gangguan psikologi saja iya abang bilang humanis itu tidak bisa selama psikologi mereka masih tersandara oleh kalkulator oligarki maka oleh sebab itu kalau abang masih hati terus abang bicara kebesaran Allah psikologi abang terganggu gak abang minum mengkeras tapi memuji-muji Tuhan pasti terganggu mau ditutupi seperti apa itu daya pancarnya gak natural apalagi dalam pertemuan situ situ tiba-tiba kita ngewah jadi jangan tanya mereka mengekspresikan mereka memancarkan nilai-nilai religis masuk ke panggung-panggung ruang publik untuk bicara memperjuangkan apa yang mereka yakini saja mungkin mereka tidak berwudhu walaupun ganjar kemudian mencoba dengan masuk sebagai bintang dia mengambil itu aja lapak iklan jadi kalau saya sederhana itu tidak mungkin mereka lakukan karena beban psikologi dengan menunggu kalkulator hari-hari mereka ini yang ditekan umur berapa 10, 9 dan 0 nya berapa tentu itu juga cara cara Tuhan juga mengirim pesan kepada orang-orang yang baik di luar sana yang begitu banyak bahwa memang ini tidak masuk kriteria jangankan akademisi pandangan akademisi nyambur adul karena akademisi objektivitas menjunjung nilai-nilai menjunjung prinsip-prinsip kebenaran ketika mereka masuk ke ruang akademisi yang mereka bawa status quo bagaimana melanjutkan watak kekuasaan selera kekuasaan itu sesuatu yang tidak disukai dalam komunitas akademisi bertentangan apalagi agama kan ada pada bagian ini ada yang mau ditambahkan lagi sebelum saya bergerak pada isu terakhir oleh sebab itu semakin mereka masuk ke ruang-ruang perdebatan publik lebih usis di kampus mereka akan telanjang terlihat bahwa memang mereka tidak pantas untuk jadi calon presiden maupun wakil presiden ini maaf saya harus katakan itu kita bisa memperdebatkan itu kalau saya hanya melengkapi hadir sebagai pajangan di panggung demokrasi untuk sebaiknya menjadi pengantar saja kemenangan bagi Anies dan saya ini ini sudah selesai bang kalau saya kadang-kadang berkira begini tugas pemimpin itu tidak hanya membawa kesejahteraan tapi membawa sebanyak mungkin manusia Indonesia masuk surga ya pahala kebahagiaan amal jari kita itu jangan lupakan konsep horizontal iya tapi vertikal juga iya karena kita kan makhluk beragama itu jenius abang punya kesimpulan ini saya suka keren keren kalau enggak karena banyak orang menjauhkan itu memisahkan itu makin tuduh dengan ini padahal kita pengennya di surga kita mayoritas tidak boleh minoritas kita harus mayoritas juga kita makin banyak makin bagus dan itu tugas pemimpin orang kalau lapar karena ada tanggung jawab dengan ketuhanan yang maha esa karena dan itu masuk di dalam ketuhanan yang maha esa Pancasila jadi jangan dihilangkan Pancasila itu seolah-olah religiusitas spiritualitas itu enggak ada oke bro terakhir ya ini ngeri-ngeri sedap ini pasti menarik perhatian publik yaitu ketua tim ses anis orang bilangnya kapten tim yang lebih enaknya kalau kita bicara kapten tim ini ada lucu paradoks di anis sudah selesai siapa jadi wapresnya kapten timnya belum di ganjar wapresnya saja belum ada tapi kapten timnya sudah ditunjuk di prabowo belum ada pembicaraan kapten tim karena mereka masih masih sana sini ya masih transaksinya belum selesai kalkulator kita pakai kalkulator aja yang jelas kan kalau di ganjar kalkulatornya selesai ketua timnya itu ketua kadin ada angka-angka yang sudah kelihatan kan mulai jalan ketua kadin tapi anda kan tidak cukup dengan money saja tapi anda butuh yang teritori maka wakilnya ketua wakil ketuanya adalah ini Andika tapi Pak Andika kirim mertuanya dukung prabowo kan lalu yang ke kiri Gatot Edi Komjen yang baru saja sebagai wakapori kan tapi ditambah juga rupanya disitu beberapa orang ya yang dikirim oleh perindo yang juga kita tahu logistiknya luar biasa putrinya pakai bahasa kalkulator aja supaya menghindari lalu kemudian tadi ya oke nah sudah jalan tapi wakilnya juga bingung mereka bahkan P3 pun masih gamang mau terus ke sana atau enggak mau ya kan ya berangkali P3 berangkali minta jaminan kalkulator juga untuk lolos parliamentary threshold ya dijamin karena kemarin hampir tidak lolos oke menurut Anda kemarin aspirasi sobat RH ini pengen sekali kalau GN yang jadi kapten timnya tapi ada hal-hal yang berangkali di luar kekuasaan GN sendiri iya kalau misalnya gondang dia saya sebut gondang dia gondang dia pun tak mempertimbangkan dia atau tidak pernah berkomunikasi ya lebak bulus juga enggak mungkin iya saya kira saya ikuti wawancara abang sama Gatet Nurmant iya perbincangan yang hangat penuh kehatian dan lebih spesifik bicara soal bagaimana abang mengantarkan harapan para komentator RH untuk menanyakan kepada GN kesediannya untuk menjadi ketua tim kemudian tapi saya lihat jawaban-jawaban GN kurang mantap izin apa dia kurang ya kan kalau soal lobby itu kan soal biasa saja kita juga bisa lobby bisa meyakinkan partai-partai yang berkoalisi untuk mempertimbangkan nama GN kata Nurmantel dan kalau tidak salah saya baca itu memang badan setelah badan pekerja ya badan baja amin badan badan pekerja amin badan pekerja amin dibentuk dari keterwakilan partai politik maka munculkan 21 nama yang potensial yang diharapkan bergabung sebagai ketua tim dan anggota nama GN ini menarik bang kita berharap semangat GN tidak hanya jadi ketua tim ya kan semangatnya tidak menjadi ketua tim tetapi dia juga betul-betul melebur menjadi pemenangan misalnya saya saya ini kan mesti independen saya bang saya menggunakan cara saya sebagai kritikus untuk mengkritik karena yang namanya kritik mewakili rakyat saya kritik yang hubungannya dengan kekuasaan tapi pada bicara tim suki saya juga mau ambil posisi yang independen objektif nama GN ini harus diakumodir harus segera partai-partai ini harus segera apa namanya mengundang selain selain Pak Gatot beberapa nama yang melonjol di ruang publik itu bisa diajak untuk selaturahim untuk saling menyamakan persepsi karena kalau saya lihat saya setuju bahwa GN sangat sungguh-sungguh cuma masih membutuhkan proses komunikasi saja cuma ada beberapa nama juga selain GN yang kita anggap menarik saya justru lihat begini abang semangat gerakan perubahan itu salah satu anti korupsi karena dalam praktek kekuasaan Pak Jokowi ini kan kasus-kasus korupsi ini sudah sangat menggila maka rakyat itu marah calon presiden kita sangat anti korupsi calon wakil juga anti maka ketua tim itu juga diberikan kepada orang yang berani di dalam punya pengalaman penegakan hukum bisa abang dan saya pribadi dan beberapa suara yang muncul di ruang publik kan banyak mengidolakan abang abang masuk dalam orbit yang diperhitungkan untuk sebagai ketua tim tapi ada satu nama izinkan abang mungkin saya salah kalau ini dikoreksi Abraham Samad ini menarik abang oke ini harus secara terbuka mantan ketua KPK karena saya baca di media sosial itu namanya juga selalu muncul ini kolokasi Abraham Samad ketua tim wah satu dia independen di masa lalu dia punya karya-karya penegakan hukumnya bagus dibilang anti korupsi kan kemudian orangnya ini pemberani nah nama-nama seperti ini segera cuma kan kita tidak tahu apakah Nasdem PKS kemudian PKB Anis dan Cahimin bagaimana ini informasi ini cuma saya dengar kabar ini belum finalisasi oke masih satu bulan lagi kita tapi saya pribadi menjagokan Abraham Samad oke kita kembali ke histori pengambil keputusan di lingkaran Cahimin dan oke kita balik ke histori dulu waktu 2014 waktu 2014 waktu itu kan kalau tidak salah Prabowo ketua timnya itu Mahput MD hanya gara-gara Mahput kemudian ya dijual-jual sama PKB pada waktu itu tidak jadi diambil sebagai ketua tim Jokowi saya malah lupa siapa ketua timnya waktu 2014 itu 2014 kalau 2019 Erick Thohir Cahyuk kalau tidak salah Cahyuk Cumulo 2019 Erick Thohir sudah mulai kalkulator sudah mulai main kalkulator tapi dari 2019 di Prabowo kalau tidak salah Joko Santoso terlihat Abang mau bilang sipil militer bukan saya lihat bahwa kalau 2019 kelihatan betul kalkulator itu main tapi di Prabowo tidak main kalkulator kalau Joko Santoso jadi kalau misalnya kita Abraham Samad misalnya kan biasanya variabelnya dua kelihatannya either dia punya jaringan yang kuat misalnya jaringan militer jaringan kepolisian atau dia memang punya punya finansial yang kuat entah itu dia diri sendiri atau karena dia perwakilan kalkulator kan begitu nah maka dia salah menjadi ketua tim seperti misalnya itu kan padahal wakilnya Muldoko pada waktu itu jadi Muldoko cuma dijadikan wakil in this case Andika cuma dijadikan wakil ya kan from the oven padahal sebagai Panglima TNI kalau misalnya kita masukkan nama GN sebenarnya ada satu sisi dia udah udah kena yaitu sisi punya jaringan militer sebagai Panglima TNI kalau masukkan Abraham Samad kelihatannya Anda ingin mengandalkan image tidak juga tidak juga ya Abraham Samad ini jadi begini mitos tentang saya saya berusaha mengkritisi saya setuju begini Abangda saya bisa menangkap dari pikiran Abangda itu menggarisbawahi bahwa mitos kalau orang ketua tim itu dia harus membawa kekuatan logistik punya jaringan dengan kelompok pengusaha punya akar itu sebenarnya tidak penting oke jadi ketua tim ini adalah orang yang memiliki keberanian dulu sedikit bicara berani dan ketiga bicara konstruktif karena hati-hati satu kata salah ucap bahaya oke nah Abraham Samad ini punya kemampuan diksinya bagus narasinya kuat karakternya kuat oke kalau dia bicara berani tidak ada kita sakui dia berani karena dia memimpin KPK itu mengobrak-kabrik baik itu si film Polri maupun oklum-oklum teni yang terlibat ditangkap oke jadi dia sudah melewati kriteria berani memiliki kemampuan gesture yang bagus bahasa yang terarah oke jadi dia mampu sensitif dan mampu membaca dinamika nah bagaimana dengan GEN kalau misalnya GEN tokoh yang paling depan di belakang layar oke dia harus masih di penasihat tim oke banyak alasan saya bisa jelasin itu cuma disini saya tidak buka tapi dia tokoh yang disiapkan di belakang tim kalau dia mau bergabung dengan kelompok perubahan saya kan belum tahu juga keputusan terakhir nah dia keluar dari semua ikatan perjanjian dengan kepentingan apapun politiknya dia berani masih di belakang tim pemenangan ini justru lebih enak lebih bagus karena jangan salah sosok militer yang kuat itu dia seirit bicara dia seperti LB Mulan itu gak banyak bicara tapi jaringannya yang bekerja itu general yang hebat oke jadi ketua tim ini bagusnya orang sipil oke nah kalau diambil misalnya gini abang sekarang kan jadi masalah kalau diambil dari Nasdem kan tidak mungkin semua partai nanti kemudian bias jadi bisa bias saya mau usulkan saja begini sebenarnya Bang Erha bisa mungkin lewat akses yang tersedia bisa mengusulkan apa ya selain kalkulasi dari datang dari partai politik maka untuk menjadi objektif Anies dan Caimin juga harus membuka ruang tidak boleh melibatkan orang partai tidak boleh melibatkan lingkaran dekatnya tapi dia melibatkan partisipasi publik aja dia lihat karena suara-suara yang muncul misal menjagokan misal GN polling yang polling dia cukup meng-capture dengan hati nuraninya dengan pikirannya yang yang ini yang jernih karena kalau salah memasang orang bahaya jangan sampai kemudian kita berpikir tentang pembagian kekuasaan padahal menang aja belum menang belum kan gitu jadi harus dicari orang yang petarung yang sungguh-sungguh yang tulus yang ikhlas dia punya kekurangan dimelengkapi misal saya konstruksikan saya jagoan abang orang mengatakan ah Irha gak punya pengalaman saya datang menutupi kelimaan abang akan datang lagi akan datang lagi tetapi abang ini kan bukan sendiri abang berdiri sebagai perwakilan dari gabungan tiga partai politik dan arus dukungan jutaan orang maka seorang Irha yang berdiri sebagai Kapten Pemenang Anies dan Cahimin itu adalah satu toko yang punya modal besar untuk bahasa de facto nya abang itu presiden telah sisi posisi abang itu sama dengan Jokowi kalau Jokowi mengantarkan Prabowo dan Ganjar maka Kapten Pemenangan Anies dan Cahimin dalam kehidupan moral psikologinya harus sama dengan Jokowi dan dia mau mengantarkan dua toko terbaik ini menjadi presiden dan pakai presiden oke kalau dilihat dari pembicaraan Anda Kapten Tim itu pertama jangan diupayakan jangan berasal dari arus itu ya tiga partai itu kalau tiga partai ini yang pilih saya mau kasih ingat nanti mereka pilih berdasarkan bahaya bisa terjadi penyelundupan kalkulator bisa macam-macam udahlah Nasdem PKS SPKB untuk wilayah ini tidak usah saya harus bicara ini terbuka bagaimana kalau seandainya kelompok yang dekat dengan lingkaran panis juga ada satu dua orang yang merasa dekat juga jangan bisik-bisik lingkaran Cahimin misalnya semua itu kemarin yang dijagokan itu termasuk misalnya akil sirat misalnya ya itu kan alat terikan-terikan emosional saya ini kan begini bang biasa sedikit juga kan kemampuan saya ini kan di atas intelijen oke jadi kalau kelas intelijen di Indonesia saya nggak hitung lah ya di ASEAN saya nggak hitung juga ini saya bukan sombong dalam pengertian naluri dan pengetahuan melacak ya kalau nama-nama ini ini ada perbincangan-perbincangan ya saya punya metode untuk memahami itu menurut saya Pak Anies dan Cahimin ini menempatkan beberapa nama kemudian istihara istihara aja karena saya ingatkan ketua tim ini bahaya kalau dia mau menghancurkan calon cukup dia bicara selesai dua kali tiga kali salah blonder semua syarat orang menjadi ketua tim orang yang tidak tergoda untuk masuk ke televisi oke orang yang tidak tergoda ditelepon pers langsung bicara ya orang yang tidak dikasih mik langsung orasi orang yang tidak tergiur dengan janji kekuasaan orang yang sungguh-sungguh membaca suasana kebatinan rakyat apalagi yang diperjuangkan perubahan maka dia harus punya hati yang tulus hati yang bersih dia mau mendengar senoritas dia mau rendah hati dia mau dengar dia punya kecerdasan emosional dan kalau bisa ibaratnya jangan putus begitu dia dianggap sebagai ketua tim dia harus berbanyak tahajud dia harus berbanyak jikir dia harus berbanyak kekuatan spiritual ini yang Abang bilang tadi iya akan membimbing dia akan membuat dia tenang karena yang dia perjuangkan adalah nasib orang banyak bukan karena karena eksen saja bukan karena dia mau panggung dia mau sesuatu yang popularitas oke kalau itu yang dicari bahaya itu jadi cari toko yang mungkin tidak dikenal publik atau sudah dikenal publik dan menurut saya saya sudah periksa Bang Abraham Samad saya harus jujur apa halanya Bang ini spontan saya periksa ini atlas bawah hati ini saya tahan dada ini orang cocok jadi tim pemenangan Anies Caimin kalau datang lagi gabung RH gabung GN gabung Faisal selesai kita selesaikan ini ini masalah kecil sudah tinggal mobilisasi rakyat kasih semangat menyenang ini kok jalan kemenangan terbuka lebar sudah mau berakhir ya statement penutup silahkan bro rangkum 4 tema kita ya saya mau mengatakan kepada seluruh orang-orang yang terjebak dalam pesona palsu kekuasaan Jokowi dan dansa-dansi politik Megang maupun KAESANG dan kemudian juga ambisi-ambisi palsu yang sementara diusung oleh Prabowo dan Ganjar berhenti untuk mengusung kelanjutan yang disebut status quo karena status quo kata kelanjutan itu sudah melukai jutaan rakyat terjadi di rempang terjadi di wadas terjadi utang luar negeri terjadi aneka kerusakan kebijakan di republik ini kata kelanjutan adalah kerusakan perwakilan dari praktek kekuasaan yang keliru kita harus berbesar hati menjauh dari pusat kekuasaan dari bunga-bunga demokrasi bujukan-bujukan atau lapak-lapak politik Prabowo Ganjar dan lain-lain ini mari bergabung di arus perubahan bahwa sudah saatnya kita akhiri kekuasaan ini untuk menghasilkan pemimpin yang jauh lebih bagus dan kita ikat mereka dalam kontrak politik sebagaimana yang diusulkan oleh Bang Erhai perlu mengikat capres dan jawapres ini dalam kontrak politik yang kuat untuk memastikan 2024 lahir pemimpin baru pemimpin yang melayani rakyat yang tidak lagi menggunakan kekuasaan untuk menindas menyakiti dan lain-lain dan itu susah untuk menghindari rakyat yang semakin banyak bergerak mengatakan Anies Caimin dengan segala kekurangan mereka insyaallah diharapkan untuk memenangkan Pilpres pada 2024 semoga Allah semoga Allah meresedui semoga rakyat tetap terima kasih itu saja yang saya sampaikan jangan lupa berbanyak salawat kepada baginda Rasul amin 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 ya sahabat yang tempat maghrib sudah berkumandang maghrib dan saya akhiri diskusi yang sangat berdaging ini saya biarkan bro Faisal untuk mengeksplor dia punya ide saya tidak banyak potong-potong karena nanti dimarahin saya oleh sahabat yang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dia